Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi hari ini saya akan membahas social hack, chapter Ada chapter-chapternya Banyak. Chapter customer ending Ree Ree bahasanya Jadi chapternya Jadi hari ini customer ending Karena kalau mau dibahas dengan chapter Itu tidak simpan Oh iya jangan lihat Siap Saya pernah ngobrol sama customer Dalam hal ini kan kita di dunia kerja pasti Ketemu sama customer Apalagi yang Kayak tamu guest Dan Setiap hari pasti ketemu customer Nah mungkin saya bakal sharing Tips dan tips Bagi yang Gak pernah Atau jalan ketemu customer Itu Biasanya aku bersama Aku share tips-tipsnya Ini menurut opini pribadi Nanti kalau ada salah Atau Mau ditambahin Ya di Instagram aja gak boleh Persiapan pertama itu apa? Sebentar Ya boleh pak Hasil akhirnya dari tips ini Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan Jadi kalau Saya udah share semua ini Bisa diaplikasikan ke Hidupan Sehari-hari Misalnya Si customer bisa Miring ke kita jadi Enggak miring Tetapi Penilaian kita Penilaian terhadap kita itu Agak lebih Oke Siap Langsung dijawab Nanti ada di slide berikutnya Ini Ini lanjut Aku bisa siapin slide Karena ini Based on Story Story Jadi apa yang Kita pertama Harus siapkan Pertama kebuka Itu kalau Anoko Henry Bawa itu dulu Halisannya gini Well groom Apa ini well groom Oh ini grooming Langkaian Grooming ini dong Berpenampilan menarik Manusia itu Makhlovisual Jadi tidak menutup kemungkinan Atau Hal yang dilihat Pertama itu Penampilan Lupa mandi Jadi kalau mau Customer itu Usahakan kita Rapi mungkin Enggak semua manusia ganteng Enggak semua manusia cantik Ada yang Biasanya Tetapi kalau udah rapi Dan mesti Harusnya jadi Levels buat kita Apalagi ngadap orang yang Lebih tinggi dari kita Anggapnya customer itu Castanya lebih tinggi dari kita Haruslah rapi Rapi itu Bukan harus yang pakai jasa Kalau Kameja yang penting Enggak Lecek aja Kalau Dilihat tuh Ini orang mandi Enggak Ini orang Kenapa bayi Usut terus Jadi Modal pertama Sebelum kita menyampaikan Apa yang mau kita Sampaikan Sampai sini Sampai sini Sampai sini Ada yang mau nanya nih Soalnya gak akan mulai Telepoint ini Lanjut Pesan pertama Ya Secara tidak langsung Ini bisa juga diterapkan di Kehidupan sehari-hari Tapi kalau Walgroom dia jadi plusnya 2 Kalau gantengnya plusnya 1 Kalau Walgroom plusnya 2 Gitu Gitu Ini udah Lanjut Cowok jelek tuh Terlihat ganteng dalam Bukan terlihat ganteng Tapi menurutku harus disesuaikan juga loh Seperti apa sih customer ini Enggak Beberapa kali ya gue ya Ya boleh Kalau kita ketemu customer Yang kayaknya Lebih ke teknis atau apa Mereka tidak terlalu-lalu penampilan Malah saat kita berpakaian rapi Menghadapi orang yang seperti itu Wah Ini Kena gitu ya Ini Makanya saya bilang tadi Rapi itu gak selalu pakai Harus pakai komeja atau apa Walgroom di sini Bisa menyesuaikan gitu Kita kalau diajak sepeda Gak mungkin pakai-pakaian komeja dong Terpik ke arah apa ya Terpik ke arah pantas ya Harusnya Gak saltu Gitu Pantas dan sesuai Yang penting itu bersih Rapi Bersih Rapi Walaupun engineer di lapangan Pake baju Apa Kaos doang Yang penting bersih Yang penting bersih Yang penting bersih Yang penting bersih Kalau mau ada masalah Wajib Wajib Yang penting mandi Mandi ya kan Mandi ya kan Sudah mungkin Kalian aja kalau lihat Sorry gembel di jalanan Apa yang ini Ayo Elok Anggap Makanya Aku bilang tadi First impression First impression Itu sangat penting Oke Bisa dilihat dari sini Karena manusia itu Sekeluar Gitu Lanjut ya Halo Lanjut Jadi gue punya pengalaman tersendiri, gue sebenernya waktu itu mandi, tapi rambut gue panjang doang Nah, pas ada meeting Kupi, dulu ada juga ya? Terus ya, yang pas psikologi ngomongin, dari pipi yang lagi switch Jadi ya bener juga sih Gatrex itu Oh, kan? Ketika... Rapi Iya, paling gak rapi Kayak minyak rambut, ini dulu Lanjut ya Lupa kan? Belum Nah, kalau nge-pack dulu Oh iya Ada ini Nomor 2 Senyum Senyum Semangat Ya, semangat Siapa sih yang gak sih kalian tarang sih? Heee Heee Senyum bed Senyum bed Kalau bopet bawaannya cool Beda, kalau dibikin senyum beda, mahal Heee Senyum beda, kalau yang jatuhnya banyak ke pari Kalau bopet juga senyum tuh, wah Makan Ya, makam Kedua itu senyum Pake rapi, senyum Kalau yang dua ini kayak Stella sih sebenernya Stella itu udah rapi, pakai senyum baru ngobrol Modalnya ya senyum, siapa sih yang gak suka lihat orang senyum? Paling gak, kalau udah rasanya tuh Pikiran kita, oh orang ini baik Orangnya Berhati Ramah Ramah Ya, ramah Gak akan mencelakai walaupun dibelakang yang gak tau Nomor 2 Senyum Senyum Setiap hari harus senyum Senyum itu ibadah Senyum itu gak ada ruginya Senyum itu membuat tidak energi positif dari kita Ya, kalau orang yang sedih Lihat orang yang senyum paling gak ketawa dikit Sedihnya hilang sebentar Walaupun setelah itu dia pusing lagi Paling gak ketawa dulu Oh no, itu sih Coba, Ben Coba, Ben, senyum dulu Ketawanya yang dikontrol tapi ya ketawanya ya Senyum sama ketawa, Ben Semakin banyak orang ketawa, semakin banyak masalah di orang itu Oh iya tuh Bagaimana itu lah, sih? Aku gak bisa jawab, karena masalah aja Gak 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 Baik Ya Baik Nomor dua, senyum Jangan lupa senyum setiap hari Abis ini? Abis ini? Lanjut ya Lanjut ya Oh iya, Blue Relasinya ke customer Ya, customer kalau lihat kita senyum Ya, seneng juga sih Gak apa dong Bisa dibantu dong Kalau aku sampai sini sih kayak gitu Senyum dulu Ngomongnya baik-baik lah senyum Paling gak, ya Gak kelihatan gusut Dateng-gateng gusut Wah, kenapa ya gusut dateng-gateng Tadi bawa masalah Padahal selalu kita ke sana kan bawa masalah terus ya Walaupun ya Cuhan Ya, gitu lah Walaupun bawa masalah paling enggak Pembawaannya agak lebih ringan Jadi bawaannya lebih enak lalu ya Nomor tiga Itu be brave Jadi udah pakai rapi Udah senyum Sampaikanlah apa yang ingin disampaikan Tapi jangan seluruh lo Berani menyampaikan tapi jangan seluruh lo Berani menyampaikan tapi jangan seluruh lo Tidak bisa disampaikan Kadang-kadang ada informasi yang lu orang itu gak perlu tahu Gitu Ini eksklusif banget ya Padahal topik gak serius Berani dulu Pak saya mau ini 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 Solusinya gimana Jalan tengahnya gimana Tapi info-info yang Ketika menguntungkan mereka itu gak usah disampaikan dulu Berlaku juga sama Kita ngobrol sehari-hari nih sama temen Yang kira-kira mereka tuh gak butuh tahu atau menyakitkan Mending gak usah disampaikan Mending gini gitu Kalaupun yang menguntungkan Ya kasih tau lah Tapi jangan di depan orang rame Sebenernya ngasih tau ke orang rame itu Nah sama aja dengan makhluk-makhluk dia Mending Ngobrolnya Sendiri Atau Ketiga gitu Oh harusnya dibikin Kalau di depan orang rame Yang dikasih tau itu malu Yang ngasih tau itu kekaya nyari muka Itu menurut pendapat aku ya Gak tau kalau yang lain Jadi better ngomongmu face to face gitu Enggak face to face juga Kita kan ada Kalau setiap hari kan ngobrolnya santai Boleh Ya diseling-seling lah Enggak harus sesi khusus Enggini ngomong-ngomong bentar Jadi agak awkward Tadi pagi itu ada gak? Sesi-sesi kayak gitu Ada tadi ngajak lima udah sisa lagi Aku kemarin kayak gitu Anggi ya aku ngobrol sesuatu dengan kamu Dia gak takut malah Iya Yang ngajak ngomong Karena ngomong Dia gak takut Yang well-groom Oh well-groomnya itu ya Nah Senyumnya rupa Senyumnya 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 Udah Sampaikan Omor keempat ini yang paling trusial sih sebenernya Senyumnya Eh, salah Eh, salah Oh Oh Listen Listen Mendengar Setelah kita ngomong Ganti ya Mereka yang ngomong Dengarkanlah dengan detail Orang tuh Suka orang sih Semua orang tuh suka kalo detail mereka Dan sama orang lain Hai misal hari ini bagi jauh pakai baju merah Oh iya kemarin yang hari Jumat itu pas bagi jauh pakai baju merah secara nggak langsung orang itu akan tertarik ketika kita mengingat tentang mereka begitu jadi kita udah sampaikan ada saatnya kita mendengar mendengar itu harusnya lebih baik tapi ada terkadang dong menurut aku antara list mendengar sama menyampaikan ini kadang-kadang kalau misalnya kita dipanggil dipanggil bukan kita mendatang karena ada sesuatu kita dipanggil karena ada sesuatu jadi kita mendengar dulu baru menyampaikan jadi ini bisa tapi saat kita masih fleksibel tapi saat kita datang ke sana duluan mah berarti kita lengkap nggak ada luar biar dipanggil tadi dipanggil ada apa Pak ini nih kalau bikin kopi dari sepertinya jangan terlalu banyak itu detil contohnya game mendengarkan dengan detil terlalu ada handshaking di sini hand-shaking itu ya oh iya hand-shaking hand-shaking mungkin termasuk di senyum kali nah senyum plus hand-shaking ya hand-shaking itu nggak semua orang suka salaman nggak untuk first saat kita apa lagi untuk utama sekali ketemu makanya Donald Trump itu menutup sekalian sih kininya dulu tuh aku pernah bilang semua itu berlalu dari handshaking karena energi positif itu bisa kalian kalian itu ketemu tiap hari sama ini ketemu tiap hari oh ini selanjutnya ya kalau aku pernah pengen kita punya budaya seperti itu ya dulu aku ada kerja yang sebelumnya setiap hari kalau kita masuk kita bakal salamin semua orang yang tidur gimana kalau jumlah dari kita oke boleh kita mulai tidur-tidur pagi ya Pak dia cukup-cukup jangan menyalamin yang sudah duduk boleh 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 karena dulu aku tidak menyalamin jadi atasan dulu bos kedung selalu dilaku selalu hand-shaking hand-shaking korang cinta di tempatnya hand-shaking sama cipika cipiki kita nah nah kenangan informasi hand-shaking 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 kalau sama aku maaf hehehe maaf bukan maaf balik lagi ya listening twice jadi dengernya dua kali carna detilnya yang penting diambil yang tidak penting diberikan aja top listen selesai hai 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 ketekannya biasa harusnya nggak ada masalah QC kita disini enggak jangan QC mau bosan gak enggak saat kau pakai tip-tip ini ngelapor ke pendodi langsung saing semua hehehe kadangnya pindahkan rasanya bukan Pak Rodi ini wadih hehehe iya beneran kalau ya enggak kasih maja gue tahu ini teknik ini hehehe stop complaining jadi ini kurangilah mengeluh kalau nggak bisa berhenti ngeluh itu basic nature manusia enggak ada manusia yang merasa berkecukupan ah kurang ini ah susah banget nih ngerti kalau nggak bisa stop reduce tapi lebih bagus kalau mau ngeluh dalam hati aja gitu siapa sih yang seneng di mendengar keluhan kesal juga sih sebenarnya tapi kalau sama customer ya kita pasti ngeluh lah kok Pak susah banget sih Pak keluhnya halusnya kan gini udah oke nih kenapa masih diri Jack balik lagi ke pemikiran orang itu enggak harus selalu sama-sama kita ya jadi kita harus menyamakan frekuensi sama mereka paling nggak ketemu titik tengah oke win-win solution kelar makanya kontennya sakit aja siapa sih nggak pernah ada nggak sih nggak pernah juga sama bos kalian sendiri kalau nggak bisa stop kalau nggak bisa stop gue kengin kalau nggak bisa kurangin kompet ketika kompet penyakitin orang yang nggak penting masih nggak bisa kompet lanjut ya lanjut ya ada lagi ya lanjut di satu sisi mungkin ya kalau sama itu sama istri atau sama suami kan biar cepet ya ini aja ada kalau grup 4 biasanya selalu ingin menang apalagi Alfamil itu pemuasa jadi jarang ngalah disini aku terus mengalah karena tapi kayaknya jarang ngalah mengalah disini bukan mengalah ya udah mengalah untuk menang itu beda sama mengalah yang pasrah kita mundur satu langkah menahan ego misalnya contoh realnya contoh realnya kita menalah dalam kerjaan dalam kerjaan aku mau ini diprioritikan dulu sementara aku punya prioritas yang lebih bisa oke mau dikerja nih dok kerjaan ini dulu sementara aku ada yang lebih mepet kalau aku kira yang aku itu bisa ditunda mending aku kerja dulu karena bakal orang seneng orang seneng kerjaan aku juga keluar Hai jalan contohnya itu tadi itu orangnya mereka kan enggak tahu kita punya prioritas tapi ketika kita bisa meredam ego kita ah aku punya kerjaan juga siapa sih nggak punya kerjaan kalau nggak kerja kita nggak di sini ketika kita memang punya prior yang lebih yang lebih mepet ngomongnya juga sebaik-baik Oh maaf ini aku ada yang lebih mepet boleh nunggu nggak kalau masalah pendapat nunggu nggak harus ada kata-kata yang meredam gimana ya kita orang tuh lebih seneng kita minta sama mereka daripada tunggulah sabar untuk hal-hal yang cek yang kayak gitu mungkin aduh bisa lah ya kan kalau yang misalnya kalau masalah pendapat menurut saya namanya juga menurut-menurut saya pendapat anda kurang tepat tapi di sisi anda menurut anda pendapat saya kurang tepat balik lagi ada dua pilihan siapa yang harus menghalangi apakah pendapatnya bakal menyakitin orang apakah pendapatnya bakal menyakitin orang banyak atau diri sendiri kalau menyakitin diri sendiri penting terima aja kalau menyakitin banyak orang jangan menghalangi menyakitin diri sendiri-sendiri sampai karena walaupun punya Hai menyakitin beda masalah sampaikan lagi jujuran walaupun itu terasa agak menyakitkan pendapat 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 itu beda ada opini ya disini sama fakta itu beda ketika fakta mau enggak mau kita harus terima kalau pendapat bisa jadi benar bisa jadi salah gitu ya ketika lebih banyak orang yang tersakiti harus dibela ketika efeknya nggak terlalu gini ngalahin nggak nyakitin orang kalau hal-hal teknis itu seharusnya seharusnya bisa ditemukan yang sebenarnya itu seperti apa sih kalau belum apa-apa kita udah mengalah menurut gua nanti kan namanya mengalahkan pasti ada lah yang yang menggajal-menggajal jangan sampai kedepannya ternyata ternyata memang benar punya orang itu salah sehingga kita keluar kan udah gue bilang dulu itu makanya juga hasil dari diskusi makanya aku bilang ketika itu udah emang merugikan orang banyak kita kan tahu nih Oh ini bakal bakal repotnya depannya ya ya harus pahitlah masa memahami Oh ketika yang tipis-tipis tapi bisa direvisi diketnya Oh ngasih iji lakasih kepelit-kepelit nomor tujuh ini terakhir Hai ya hastilyu aku guys Hai manusia itu hakikatnya senang dinaikkan kasihlah pujian sebelum Hai manusia itu senang dilargai jadi ketika udah ngasih effort yang bagus apa salahnya kita menjuang bagus ya walaupun menurut kita agak kurang nggak bisa disampaikan kurangnya bagus ya makasih ya makasih pujian makanya aku sering memperkan pujian-pujian tapi orang tuh kalau kita puji memberkasih apalagi yang uji tuh orang yang kayak kalau aku dipuji orang yang berpengaruh Oh kayak kabar memuji gue waktu walaupun Hai iya ngomong kosong ya tapi itu ini loh keinget dalam bahwa saya dari kakobabat pernah ini makasih kayak gitu Oh iya makasih dari ini makasih apresiasi iya apresiasi sebenarnya Indonesia kumpul-kumpul menteri ya ujiannya kasi-kumpul menteri kayak uji ya menurut kami dan aku tulis tadi cuman kalau ini menguji dan mengapresiasi jadi orang tuh ngerjainnya karena enggak sepenuh hati jadi kalau kita pun gitu Oh buat aku ada yang mudah ada hargai kalau ngakati duit mau kasih beja kalau ngakasih-ngakasih kita dong dari saya tujuinnya aja ya sebenarnya masih banyak kalau yang chapter-chapter lain sih tapi kayak juga perlu ya udah mau berdepan lanjutnya chapter-chapter customer pending nanti mungkin kalau udah habis semua aku lanjutin chapter yang lain gitu itu saja dari saya Assalamualaikum Hai semuanya nggak ada ya kalau ada pertanyaan mungkin boleh yang mau bertanya atau menyanggap atau yang mau mencela boleh kalau kita yang itu kan hubungannya ke customer kita memuji customer kayak mana sih Bapak ini emang hebat itu terbaik kalau yang tersirat gimana sih kayak sugesti gitu tapi di biar-biar ngikutin kita kasih sisipan ujian saya kurang suka poin yang mengalah kalau mengalah coba ya makanya aku bilang tadi ya boleh aku dengerin kalau aku paling suka bagian memuji itu balik lagi ke pribadi orang karena cowok itu kan karena aku cowok cowok itu ada yang alfamil alfamil itu yang penguasa ya yang mau dia bukan di atas bahasanya yang mau mereka tuh kamu harus duduk sama saya nggak tahu apa pun kamu harus duduk itu alfamil nggak mau nggak ada ras orang-orang yang kayak gitu ya ada dari raman rasul udah ada kayak gini contohnya kenapa? mungkin gua salah satu ya mungkin makanya gua bilang tadi ini kan dari dari that's on my experience ya jadi PO Sinta sama CMG gak begitu? gila? kalau di PO itu kan gak gila 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 kalau cowok kan ada dua kalau cowok itu ada yang alfamil ada yang bisa agak fleksibel kalau yang alfamil itu nggak bisa diperintah cenderung orang itu harus mengikuti kelamauan yang alfamil ya dua abis next presenter ya next presenter next presenter karena ceweknya tinggal dewa saya pilih mas Agung aja kalau nggak mas Agung mas Agung sayang mas Agung oh foto ya pak? video video next presenter next presenter mas Agungnya ngasih itu dong ngasih itu dong ihhh ihhh pak mati pak mati pak mati sekalian hot pajum patah iya iya ini mau penutupan lagi deh Oke, selamat menikmati